Pura Taman Ayun adalah salah satu tujuan wisata di Bali yang dikelilingi oleh kolam yang begitu luas menyerupai danau. Orang-orang yang tinggal di sekitar Pura Taman Ayun suka bersantai di sini pada sore hari sambil mancing ikan. Pura Taman Ayun terletak di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Jaraknya sekitar 15 km dari Denpasar. Tempat ini dapat dicapai dengan sepeda motor ataupun mobil. Untuk memudahkan Anda mencapai tempat ini, silakan buka aplikasi Google Map dan ketikkan Pura Taman Ayun. Dan Anda akan segera mendapatkan petunjuk mengenai rute perjalanan menuju tempat ini. Pura Taman Ayun terdiri dari tiga area yang disebut Tri Mandala. Begitu Anda memasuki pintu gerbang pertama, Anda berada di area yang disebut Jabo atau halaman luar. Di sini berdiri sebuah bangunan mungil untuk penjualan tiket. Tempat ini dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dan juga tersedia hand sanitizer. Harga tiket masuk untuk wisatawan Nusantara adalah Rp15.000 dan Rp30.000 untuk wisatawan mancanegara. Setelah membeli tiket, Anda bisa langsung menapaki jalan menuju Jabo Tengah atau halaman tengah yang begitu luas sambil menikmati pemandangan Asri di sekitarnya. Pura Taman Ayun berbeda dengan tempat suci pada umumnya. Tak ada pura untuk umum di Bali yang dibangun di atas lahan yang demikian luas seperti di sini. Pura ini dibangun pada abad ke-17, yaitu pada masa bertahtanya raja yang bernama Igusti Agung Putu. Dalam pembangunannya, raja dibantu oleh seorang arsitek keturunan Tiongkok. Tanhu Chinjin itulah nama sang arsitek. Ia adalah warga keturunan Tiongkok yang menetap di Belambangan. Dan Belambangan saat itu merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Mengui. Semula, Tanhu Chinjin menolak berangkat ke Mengui. Sebagai seorang puas kita, ia tahu bahwa kelah ia akan dikhianati. Tetapi ia berangkat juga ke Mangupura karena penguasa Belambangan memaksanya. Seperti yang ia khawatirkan, ia tidak berhasil menuntaskan pekerjaannya. Ada pihak yang keberatan dengan keterlibatannya dalam proses pembangunan Purutaman Ayun. Alasannya, disamping karena upahnya mahal, pekerjaan tersebut dapat ditangani oleh orang Bali dengan upah yang lebih murah pula. Purutaman Ayun mulai dibangun pada tahun 1632 dan rampung pada tahun 1634. Dan pada tahun 2012, bersama dengan Puro Olem Danu Batur dan Danu Batur daerah aliran Sungai Pekerisan dan kawasan Caturange Batu Karu, Purutaman Ayun ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya dunia oleh UNESCO. Oleh karena Purutaman Ayun adalah buruk keluarga, maka masyarakat umum tidak diizinkan memasuki utama mandala atau area utama pura. Tempat ini khusus untuk keluarga besar raja yang datang untuk memberikan penghormatan kepada para leluhur mereka. Tetapi, para pengunjung tetap dapat melihat keadaan di dalam area utama pura sambil membuat foto atau video sambil melintasi jalan setapak yang mengelilingi area utama pura. Meskipun Purutaman Ayun merupakan pura paibon atau pura keluarga, di area utama atau utama mandala juga dibangun penyawangan atau semacam miniatur pura-pura besar untuk umum di Bali seperti Pura Besaki, Pura Ulun Danu Batur, dan lain-lain. Seperti di bagian luar lingkungan pura, di utama mandala pun ada kolam kecil yang mengitari bangunan-bangunan pura yang terdiri dari banyak meru, yaitu bangunan yang menyerupai stupa beratap ijuk. Itulah Purutaman Ayun, sebuah tujuan wisata yang memiliki daya tarik tersendiri dan dibuka untuk umum tujuh hari dalam seminggu. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon perkenannya untuk menekan tombol like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa.